Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Gas Doctor Drama Gas Doctor ini merupakan sebuah drama komedi tentang dua dokter dengan kepribadian yang berlawanan namun berbagi satu tubuh ketika satu jiwa dokter memasuki tubuh yang lain Pemeran utama dalam drama ini adalah Rin, Kim Boon, Uwe, dan Naan Aping Drama ini merupakan serial fantasi yang dikemas dengan menyenangkan Cha Yong Min yang diperankan oleh Rin merupakan dokter bedah jenius yang mahir dia menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkan pasien sebuah insiden terjadi di mana Cha Yong Min terlibat dalam kasus tidak terduga dan terbaring koma hal tersebut membuat rohnya masuk ke dalam tubuh Kuo Sung Tak yang diperankan oleh Kim Boon Sung Tak adalah seorang dokter residen dari keluarga kaya yang berpengaruh kakeknya adalah pendiri rumah sakit Myung Shin sementara itu sang ibu merupakan ketua yayasan rumah sakit tersebut baik Cha Yong Min dan Kuo Sung Tak saling terjerat melalui serangkaian peristiwa kedua dokter ini sangat bertolak belakang baik dari segi kemampuan medis yang berlawanan hingga kepribadian dalam episode ini Yong Min yang sedang merawat pasien tiba-tiba menerima pesan penting dia pun berlari keluar rumah sakit dan menuju tempat dia biasa bertemu dengan Sai Jin jadi Sai Jin ini adalah kekasihnya dulu namun tidak lama kemudian Yong Min menerima telepon dan mendapatkan kabar bahwa ketua yang merupakan pasien yang dia rawat berada dalam kondisi kritis dan menghaduskan Yong Min untuk segera kembali ke rumah sakit Yong Min pun langsung bergegas pergi dalam perjalanan dia menerima telepon dari Sun Ho dan menjelaskan beberapa gejala pada ketua di jalan seorang kurir aneh seperti mengawasi Yong Min kurir tersebut terus mengikuti Yong Min dan menabrak Yong Min Yong Min yang berusaha menghindar mencoba untuk berbelok namun naas dia malah ditabrak sebuah truk besar kecelakaan yang terjadi pada Yong Min ini seperti memang disengaja oleh seseorang karena sebelumnya Yong Min ini bersikeras akan menunggu pasien hingga siuman namun tiba-tiba ada pesan dari nomor tidak dikenali membuat Yong Min bergegas pergi dan di perjalanan pun terdapat orang aneh yang mengikuti dia dan tiba-tiba dia mengalami kecelakaan pasca kecelakaan tersebut roh Yong Min keluar dari tubuhnya dan awalnya dia tidak menyadari kalau dia meninggalkan tubuhnya dia berusaha untuk menyelamatkan orang yang kecelakaan bersama dengan dia dan mencoba menyentuh sesuatu namun tidak bisa kemudian petugas mengatakan bahwa ada satu korban lagi di dalam mobil dan disitulah kemudian Yong Min baru menyadari bahwa dirinya sedang tidak sadarkan diri semua kejadian yang menimpa Yong Min ini seperti memang sudah disetting karena saat sampai di rumah sakit semua dokter sedang fokus mengoperasi ketua dan tidak ada yang bisa menangani Yong Min ada satu orang yang menjadi harapan terakhir yaitu Seung Tak dan ternyata Seung Tak ini bisa melihat hantu dan dia pun dengan sigap memberikan pertolongan pertama kepada Yong Min namun di tengah-tengah Seung Tak bingung harus berbuat apa dan tanpa diduga Roh Yong Min merasuki tubuh Seung Tak yang membuat Seung Tak sangat mahir dalam mengobati Yong Min jadi secara tidak langsung Yong Min ini mengobati tubuhnya sendiri tetapi lewat perantara tubuh Seung Tak Yong Min pun berhasil menyelamatkan nyawanya sendiri dengan melakukan hal itu jiwa Yong Min sejenak kembali ke dalam tubuhnya sendiri namun tiba-tiba tekanan darah Yong Min kembali turun dan membuat jiwanya kembali keluar dari tubuhnya Yong Min yang tidak bisa memasuki tubuh Seung Tak karena terlalu lemah membuat Seung Tak bingung harus melakukan apa dan robekan di ventricle kiri yang dibuat oleh Yong Min sebelumnya belum diselesaikan dengan baik Seung Tak hanya tertegun karena dia pun bingung harus bagaimana dan yang sebelumnya melakukan pembedahan bukan dirinya tetapi Yong Min kondisi Yong Min terus menurun hingga membuat ahli bedah lain termasuk dokter An mengambil alih dan menjahit robekan tersebut meskipun operasinya berhasil mereka semua harus menunggu Yong Min bangun karena tekanan darah rendah dalam jangka waktu yang cukup panjang dan hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi tubuh Yong Min secara khusus waktu penyelesaian diperkenalkan sekitar 5 hingga 6 jam jadi untuk saat ini mereka semua harus menunggu dan berharap Yong Min agar segera pulih di sisi lain Seung Tak telah bergumul dengan apa yang terjadi pada Yong Min selama beberapa waktu lalu dan setelah berhasil menenangkan dirinya sendiri Seung Tak datang menemui Yong Min yang berada di ruang ICU keesokan harinya para dokter datang untuk mengecek kondisi Yong Min dan telah dilakukan pindai otak yang menunjukkan bahwa otak Yong Min terluka dan dia mengalami koma selain itu sepertinya tidak ada yang tahu kapan Yong Min ini akan siuman roh Yong Min yang mendengar hal tersebut sangat bingung dan dia pun juga sedih setelah berminggu-minggu mengalami koma akhirnya Choi Yong Min mendapatkan kabar mengujudkan tentang operasi yang akan dilakukan untuk menyembuhkan dirinya Jadi setelah pertemuan dokter mengenai operasi Profesor Choi Yong Min ini mereka menyimpulkan bahwa satu-satunya cara mereka dapat menyelamatkan Yong Min adalah dengan melakukan operasi BIPAS Sayangnya, sisi negatif atau kekurangan dari operasi ini adalah Yong Min yang memiliki kemampuan bedah yang sangat luar biasa mungkin tidak akan bisa melakukan operasi penting apapun lagi setelah dia siuman Awalnya, Ko Seung Tak tidak setuju dan bersumpah untuk mencari dokter yang terbaik untuk menangani kondisi Yong Min Seung Tak juga mengerahkan seluruh koneksinya untuk mencari dokter yang akan melakukan operasi Jadi keputusan tentang operasi Yong Min ini masih 50-50 Ketika Seung Tak sudah yakin, namun Sejin masih ragu bahwa hal tersebut akan berhasil Seung Tak kembali mengingatkan Sejin bahwa dia yang sebelumnya mengatakan akan selalu ada keajaiban Cha Yong Min yang berada dalam situasi hidup dan mati harus segera mendapatkan keputusan tentang pengobatan yang akan dilakukannya Seung Tak yang akhirnya memegang kendali atas operasi Yong Min dan dia melakukannya sendiri tanpa dirasuki oleh jiwa Yong Min lagi Nah disini apakah Seung Tak akhirnya akan berhasil menjadi orang yang menyelamatkan Yong Min? Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku, terima kasih banyak, bye-bye